9 Tanaman Hias Bunga Terindah Yang Dapat Meypercantik Rumah Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Frani26 Channel Semoga Anda semua dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun Pada tayangan kali ini, Frani26 Channel akan membagikan informasi mengenai 9 tanaman hias bunga yang paling indah untuk meypercantik taman di halaman rumah Anda Beberapa orang kesulitan dalam memilih tanaman hias bunga yang sesuai dengan kebutuhan rumahnya Berikut beberapa tanaman hias bunga terindah yang bisa menjadi referensi Anda dalam menata halaman rumah Bagi Anda yang menginginkan taman atau halaman rumah yang indah tentu tanaman hias bunga merupakan hal wajib yang harus ada Taman yang hanya menampilkan warna hijau saja akan terlihat membosankan Maka dari itu perlu variasi warna dari tanaman hias bunga Sebelum mengupas lebih lanjut sebaiknya Anda bantu subscribe channel ini Frani26 Channel Agar channel ini terus berkembang menayangkan informasi mengenai tanaman hias Dan colek juga loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai tanaman hias Terima kasih dan selamat menonton 9 tanaman hias bunga terindah yang dapat mempercantik rumah Anda Yang pertama adalah bunga anturium Anturium termasuk tanaman dari keluarga Arace atau berciri khas bunga majemuk Bunga anturium termasuk jenis tanaman evergreen atau tidak kenal masa dormansi Tanaman berdaun indah ini masih dalam keluarga tanaman hias terkenal lainnya semacam aglaonema Keladi hias, pilodendron, dan alokasia Dalam keluarga Arace, anturium merupakan genus dengan jumlah jenis paling banyak Di prediksi terdapat sekitar seribu jenis anggota marga anturium Daya tarik utama dari anturium yaitu bentuk daunnya yang unik, indah dan bervariasi Daun pada umumnya warnanya hijau tua dengan urat serta tulang daun besar dan menonjol Sehingga membuat sosok tanaman ini terlihat kekar namun tetap memancarkan keanggunan ketika dewasa Dari zaman dulu hingga kini Bunga ini sudah sering dijadikan sebagai tanaman hias bunga Karena salah satu bunga terindah dan tercantik yang warnanya bisa beraneka Di alam, pada umumnya tanaman ini hidup secara epifit dengan menempel pada batang pohon Bisa juga hidup secara terestrial pada dasar hutan Tidak heran bila tanaman ini memiliki kesan elegan dan eksklusif Di masa lalu, anturium banyak dipakai untuk hiasan taman dan istana kerajaan-kerajaan di Jawa Konon tanaman ini dipuja sebagai tanaman para raja 2. Bunga Dahlia Salah satu tanaman hias bunga terindah favorit kolektor Bunga Dahlia Bunga Dahlia merupakan salah satu jenis bunga yang mempunyai proses perkembang biakannya telat ketimbang bunga-bunga lainnya Sekarang, bunga Dahlia telah terdiri dari beberapa kultifar, bahkan ratusan Tanaman Dahlia kebanyakan memproduksi bunga berwarna cerah serta mempesona Tidak heran bila bunga Dahlia ini menjadi komoditas utama untuk para pelaku industri tanaman pot bunga dan kolektor Seperti halnya dengan merawat tanaman hias lainnya Bunga Dahlia tampaknya mudah dirawat dan berkembang biak Anda bisa menambah jumlah bunga tersebut dengan melakukan stek batang, pemisahan anakan atau memberi biji dan umbi di sekitar tanaman Supaya cepat berbunga, bibit yang sudah ditanam disiram secara teratur 3. Bunga tapak darah Bunga tapak darah awalnya berasal dari daerah Madagaskar, lalu menyebar ke daerah-daerah tropis Salah satu ciri khas dari tanaman ini yaitu pada daunnya yang tersusun menyirip berselingan berbentuk bulat layaknya sebutir telur Bunga tapak darah lebih cocok hidup di daerah terbuka Tetapi bukan berarti tanaman ini susah tumbuh di daerah terlindung dan tertutup Tidak perlu perawatan secara khusus untuk merawat tanaman hias bunga tapak darah Cukup diberi pupuk lalu disiram secara teratur maka bunga akan mekar dengan sendirinya Pakai pupuk kandungan nitrogen tinggi pada waktu awal pertumbuhan bunga tapak darah Kemudian pakai pupuk berfosfor tinggi bila tanaman ini mulai berbunga Hal ini dianjurkan supaya tanaman hias tapak darah bisa merangsang proses pembungaannya dengan cepat 4. Bunga asoka Asoka ini sesungguhnya bukan bunga asli Indonesia Namun bunga ini cukup tumbuh sumbur di Indonesia Tidak sulit menemukan bunga ini Biasanya bunga ini sering dimainkan anak-anak dan sangat aman Bunga ini perawatannya cukup mudah Tanamannya dapat hidup dengan baik di tempat yang panas sekalipun Tapi tumbuh dengan baik di tempat teduh Ada jenis asoka yang bisa mempunyai bermacam-macam warna dalam satu pohon Pastinya sangat cantik mempunyai bunga yang beragam warna seperti pelangi 5. Bunga kembang sepatu Bunga kembang sepatu ini bisa tumbuh dengan gampang pada tempat yang terkena sinar matahari secara langsung Namun, terdapat satu persoalan Tanaman ini bisa tumbuh besar dan lebat Jadi, penanaman kembang sepatu pada pot lebih disarankan Agar bisa dikendalikan pertumbuhan dan juga ukurannya Meskipun bernama kembang sepatu Tanaman hias bunga ini bentuknya tidak mirip sama sekali dengan sepatu Kembang sepatu mempunyai nama latin hibiscus rosasinensis Bila di daerah Melayu biasa disebut bunga raya Sedangkan di Jawa disebut warawari Tanaman ini cukup populer dijadikan tanaman hias bunga 6. Bunga sakura Bunga yang cukup populer di Indonesia yang berasal dari negara Jepang Bunga sakura ialah salah satu tanaman yang termasuk dalam familia rosece Atau genus prunus sejenis dengan pohon bunga persik, prem, atau aprikot Namun secara garis besar sakura digolongkan dalam subgenus sakura Dalam bahasa Inggris, bunga sakura disebut cherry blossoms Warna bunga sakura bergantung pada spesiesnya Ada berbagai macam warna Yaitu putih dengan sedikit warna merah jambu Kuning muda, merah jambu, hijau muda ataupun merah menyala Pandangan orang Jepang sendiri Sakura merupakan simbol penting Yang seringkali dihubungkan dengan sisi feminisme Wanita, kehidupan, kematian Serta juga merupakan simbol untuk menggambarkan ikatan antar manusia Keberanian, kesedihan, dan kegembiraan 7. Bunga Alamanda Alamanda ialah salah satu tanaman hias bunga yang pemeliharaannya sangat mudah Tanaman hias ini daunnya tumbuh sangat cepat Alamanda pada umumnya ditanam dalam pot supaya mudah untuk dipindahkan Alamanda yang terdapat di Indonesia yang paling populer ialah dari spesies Alamanda Catartica Bunga ini biasa disebut sebagai bunga trompet emas golden trumpet atau bunga lonceng kuning Bunga Alamanda banyak dijumpai di wilayah asalnya yaitu Amerika Tengah dan Selatan Walaupun tidak punya bau harum, bunga ini memiliki warna kuning yang amat indah Selain itu, ada pula beberapa jenis yang warnanya berbeda 8. Bunga Amarilis Bunga Amarilis ialah salah satu jenis tanaman hias bunga yang gampang berbunga dan mempunyai varian warna bunga beragam Tanaman ini tumbuh dengan baik pada daerah yang tidak terkena panas matahari secara langsung Penggemar bunga Amarilis akan menanam bunga ini di sebuah pot Penanaman dalam pot tersebut bukannya asal-asalan Karena bunga Amarilis bermanfaat juga dapat mengusir nyamuk atau serangga lain Sehingga, ketika ditanam dalam sebuah pot, maka akan gampang untuk dipindahkan ke tempat lain Dan bunga terakhir yang paling cantik yang ke-9 adalah bunga geranium Bunga geranium salah satu tanaman hias pengusir nyamuk Sudah sering kita lihat iklan TV yang menampilkan sebuah produk berbahan bunga geranium ini Tanaman hias yang satu ini amat cocok dijadikan tanaman hias Selain warnanya yang elok, wangi dari tanaman hias ini juga dapat mengusir nyamuk Supaya bisa mengirit tempat, Anda dapat menanam geranium dengan memakai pot kemudian menggantungnya Warna merah muda dipadukan dengan putih menjadikan bunga ini amat sedap untuk dilihat Nah itulah 9 jenis tanaman hias bunga terindah dan tercantik yang dapat Anda jadikan sebagai alternatif untuk menghias halaman rumah Anda bisa mengkombinasikan tanaman hias ini sehingga akan tercipta taman kecil yang mempesona Terima kasih sudah menonton tayangan ini Terima kasih like, subscribe dan komentarnya Semoga bermanfaat Terima kasih